Halo sahabat petanak cerita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah kandang saya ya kandang untuk indukan grandparent stock mantan parent stock untuk konten kali ini saya akan membahas tentang jenis puyuh petelur unggul terutama yang ada di kandang saya ini ya jenis puyuh petelur unggul seperti apa sih yang harus kalian tahu simpeng terus saya akan bahas terkintas jangan skip-skip tentunya biar tidak ada yang terlewat Oke oke balik lagi ke pembahasan jenis puyuh petelur unggulnya buat kalian yang baru nonton channel ini dan bermingat menjadi petanak puyuh mandiri jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau saya update video terbaru tentunya tentang petanakan puyuh sebelum saya teruskan kita flashback dulu tentang sejarah jenis puyuh petelur unggul ini pasti kalian banyak yang belum tahu tentang proses puyuh terciptanya jenis puyuh petelur unggul ini ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1907-1941 puyuh ini adalah puyuh jepang atau koturnik japonika biasa disebut puyuh lokal ya disebut puyuh lokal karena sudah turun-temurun dan dikembang biarkan di Indonesia melalui proses yang panjang dan recording yang bagus akhirnya ditemukanlah puyuh petelur unggul ini yang mana red telur bisa mencapai 90% bahkan lebih untuk seperti apa prosesnya saya tidak akan terlalu membahas terlalu detail tentang proses terciptanya puyuh unggul ini yang penting sedikit memberi gambaran untuk kalian terutama buat petanak pemula agar tidak salah dalam memilih jenis puyuh apa yang lebih cocok nantinya untuk kalian ternak dan kembangkan yang tentunya tetap melihat prospek pasar ya terutama penjualan telurnya saya sebut puyuh saya puyuh unggul dikarenakan jenis puyuh ini adalah kiblatnya puyuh atau bisa dikatakan persilangan seperti apapun tetap menggunakan puyuh jenis ini untuk literatur telurnya khususnya karena setahu saya belum ada jenis puyuh lain yang red telur puyuh bertahunya melebihi puyuh ini tapi tentunya semua tergantung dari berikutnya ya konsisten apa tidak dengan recordingnya jangan hanya memburu untuk ACSnya saja tapi harus lebih memikirkan genetik dan turunannya mortalitasnya red telurnya daya tetas juga harus diperhatikan jenis puyuh petelur unggul sekalipun bisa rusak acak-acakan nanti genotif maupun fenotifnya jika cuman asal silam oke lanjut untuk kriteria puyuh unggul itu seperti apa sih sudah jelas ya karena kita pernah petelur pastilah red telur bagus dan tidak tentunya pakan yang irit dan mortalitas yang rendah bahkan yang irit tentunya penghasilan jadi berlipat jadi untuk kalian yang baru mau petelur puyuh dan di daerah kalian jual telur butiran saya rekomendasikan jenis puyuh inilah yang paling pas untuk kalian ternak sekarang lanjut ke ciri-ciri puyuh lokal ini ya untuk ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut nah itu tadi sedikit review ciri-ciri puyuh jepang di situ bisa dilihat keunggulan dari jenis puyuh ini adalah dipakan yang irit dan diproduksi telur yang tinggi itu untuk keunggulannya terus gimana tentang kekurangannya karena tidak ada puyuh yang sempurna ya manusia saja tidak ada yang sempurna apalagi cuman puyuh kekurangan dari puyuh ini adalah jelas dari bobot akhirnya yang kecilnya dan telur yang cenderung kecil makanya tadi saya sudah jelaskan bahwa puyuh jenis ini lebih cocok di ternak untuk daerah yang jual telurnya butiran bukan jual kiluan kebetulan di tempat saya jual telurnya butiran jadi saya memakai jenis puyuh petelur unggul ini tapi untuk kalian yang di daerahnya jual telur kiluan tenang saja bobot tubuh dan telur besar hanya masalah persilangan saja untuk cara persilangan yang baik seperti apa membuat indukan yang dominan dulu atau dominan genotif maupun fenotif atau membuat final stock yang baik seperti apa nantikan di video-video saya selanjutnya tenang saja akan saya bahas semua sesuai logika yang tentunya mudah dan jelas buat kalian yang ingin saya membahas apa di konten selanjutnya silahkan komen jangan lupa subscribe dan terus untuk mendukung channel ini terima kasih salam petanak